Sekali lagi, awas Eko, jangan kabur, hadapi apa yang kamu lakukan, pertanggung jawabkanlah. Jangan pernah mengganggu singa yang sedang berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, seperti yang kita ketahui bersama mengenai cuitan Eko Kun tadi, yang ya dia memposting sesuatu yang ambigu ya, tapi itu yang memicu kontroversi mengenai Ustadz Adi Hidayat, tentang amanahnya dalam mengelola donasi untuk Palestina. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan mengenai jawaban langsung dari Ustadz Adi Hidayatnya ini. Saya dapat informasi dari harian haluan, tanggal 28 Mei 2021. Judulnya itu, Soal Fitnah Donasi Palestina, Ustadz Adi Hidayat siap bawa penyebar ke jalur hukum. Nah lho, Eko Kun tadi siap-siap mengikuti permadi area. Ya, kemarin kan, cuitannya itu yang ambigu, tapi kan jadinya fitnah. Jadi di berita ini disampaikan bahwa Ustadz Adi Hidayat itu mengatakannya di channel Youtubenya dengan judul, Alhamdulillah Donasi Untuk Palestina Dibuka Kembali, yang diposting Kamis 27 Mei 2021. Ya, Ustadz Adi Hidayat ini menyampaikan bahwa kami tidak mengambil sedikitpun, ini murni untuk diberikan dan mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran kepada kita semua. Tapi, kami juga ingatkan, hati-hati bagi yang sengaja mencari kelibutan, ingin memecah belah, bahkan menghadirkan unsur-unsur fitnah, awas, hati-hati ya, kita pun akan melakukan tindakan tegas dengan menempuh langkah hukum, kata Adi Hidayat di video tersebut. Biar lebih jelas, kita simak videonya ya. Ini dia. Bagi teman-teman yang mengusulkan, kemarin sudah usulan di audit, usulan untuk dilihat, diteliti, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, saya mengucapkan terima kasih. Usulan-usulan itu, kita akan laksanakan. Nah, itu respon dari Ustadz Adi Hidayat mengenai permintaan audit. Sok atuh, Eko Kuntadi, Deni Siregar, siapapun yang bersuara untuk audit-audit, priha donasi Palestina, Sok audit, Ustadz Adi Hidayat siap. Nah, sekarang giliran kalian untuk nge-push audit sumber dana PDIP. Berani nggak? Lanjut lagi ke bagian video yang perlu ditayangkan lagi. Ini ya. Tapi, kami juga ingatkan, ya hati-hati, bagi yang sengaja ingin mencari keributan, ingin memecah belah, ya bahkan menghadirkan unsur-unsur fitnah, awas hati-hati ya, kita pun akan melakukan tindakan tegas dengan menempuh langkah hukum. Melihat cuplikan video barusan, kalau perihal memicu atau membuat terpecah belah, jelas ya, bahwa Eko Kuntadi ini juga, ya bisa dikatakan kan, tweetannya dia itu cacat informasi. Wah, walaupun kita tahu sebagai buzzer RP, Eko Kuntadi ini jelas tujuannya kemana. Ya, kita anggap Eko Kuntadi ini masih lebih pintar sedikit lah dari permadi Arya. Dimana Eko Kuntadi itu, tidak menuliskan kata-kata secara gamblang, tapi pesannya ambilu. Yang ini postingan apa, yang ini postingan apa, itu kan jadi fitnah. Karena, bisa lihat lah di komentarnya, bagaimana klarifikasinya. Kalau memang dia memberikan informasi secara jelas, sampaikan dong, tulis di situ. Jadi, ingat dong Eko, jangan kabur. Awas kalau kabur. Eko Kuntadi, harus bertanggung jawab, terhadap pernyataannya tersebut. Ini Ustadz Adi Hidayat, dia sudah menyampaikan tanggapannya. Ya, walaupun sebenarnya saya juga agak, agak apa ya, agak ragu ya. Bukan ragu terhadap Ustadz Adi Hidayatnya, tapi saya ragu, seandainya Ustadz Adi Hidayat di sini itu melaporkan, apakah kasusnya akan sama? Prosesnya ya maksudnya ya, seperti permadi Arya yang, ya setahu saya sampai saat ini kan belum ada perkembangan, mengenai kasus penitsitaan agama dan rasismenya itu. Tapi kalau untuk kasus permadi Arya, Doman kan siap menyediakan seribu pengacara, coba nih kalau untuk Eko Kuntadi, nyiapin berapa ratus seribu pengacara nih untuk pengamanannya. Jadi Bung Eko, jangan sampai kabur ya, kalau ternyata ini Ustadz Adi Hidayat ini dilanjut prosesnya. Buktinya mungkin bukan pernyataannya saja, karena postingan Eko ini kan gak ada kata-kata yang jelas. Tapi kita lihat dampaknya, dampaknya dari kolom komentarnya aja liat. Apakah dia ada klarifikasi di saat ada yang menyatakan, atau ada sudut pandang yang malah jadinya fitnah, ada gak jawaban? Kalau gak ada kan berarti itu memang tujuannya. Jadi kepikiran saya, ini Eko Kuntadi ini coba untuk melepaskan, atau memecah belah kepercayaan umat Islam terhadap para ulamanya, maksudnya terhadap para Ustadz-Ustadz ini. Sekaliber Ustadz Adi Hidayat, sebelumnya juga mengusik sekaliber Ustadz Abdul Somad, mempertanyakan masalah amanah lagi ini. Ah, udahlah. Oke, jadi ya kita tunggu aja ya sahabat semua, mengenai apa yang akan terjadi terhadap Eko Kuntadi. Apakah akan ditindaklanjuti oleh Ustadz Adi Hidayat? Karena Ustadz Adi Hidayat tidak akan takut di saat dia melaporkan buzzer RP, dicopot jabatannya, seperti yang melaporkan Permadi Arya. Atau, barangkali sahabat ada sudut pandang lain mengenai pernyataannya Eko Kuntadi. Jangan lupa untuk berikan komentar ya. Sekali lagi, awas Eko, jangan kabur, hadapi apa yang kamu lakukan, pertanggung jawabkanlah. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jau!